Intro Sebentar lagi Arya pun disini akan mendapatkan sebuah titik terang Karena nampaknya Starla sendiri disini tidak akan pernah mengugat cerai kepada si Arya Karena dimana nantinya Starla pun akan menyesal Setelah mengetahui kalau Arya disini telah ada dua Dan tentu hal ini akan menjadi salah satu bukti ataupun kunci Di dalam sebuah perjalanan hidup rumah tangga antara Arya dan Starla Begitu juga dinantikan pada episode nanti malam guys Dimana nantinya si Johnny disini yang sudah berupaya telah mendapatkan sebuah bukti Dimana nantinya Johnny pun akan segera menghubungi Arya Untuk supaya bisa mengetahui dimana keberadaan Yuda Dan benar saja Johnny pun disini selalu mengintai dan memata-matai Si Yuda ini untuk bisa bertemu dengan Ruben Kusnadi Dan apakah yang akan terjadi di episode mendatang? Karena sepertinya akan sangat semakin seru setelah melihat Kalau Starla saat itu akan merasa menyesal sekali kalau dirinya telah Jahat dan marah-marah terhadap Arya Dan sepertinya di adegan lain juga guys Disini terlihat Ayumi yang telah dekat bersama Niko Dimana Niko sendiri telah merasa rindu dan kangen berat Terhadap Ayumi dan nampaknya kali ini Niko bersama Ayumi pun pergi ke suatu tempat Dimana tempat ini adalah tempat miliknya si Yumiko alias Bu Mimi Yang mereka pun sedang merayakan hari ulang tahun dari Bu Mimi Dan tentu ini adalah kesempatan besar bagi Ayumi Untuk bisa memanas-manasi di depan Bu Mimi Karena memang selama ini Bu Mimi dan Niko sempat telah dekat Karena disini Bu Mimi sendiri sempat terkesima dan kagum melihat Ketampanan dari sosok Niko yang selama ini membuat dirinya pun harus bisa melupakan Yuda Karena Yuda sendiri disini telah mengkhianati dirinya Dimana Yuda pun disini beranggapan kalau semua ini adalah settingan Dimana Arya sendiri disini telah kena tampar dari Bu Mimi di episode sebelumnya Namun sebelum lanjut juga guys Seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Dan namun sebelumnya juga guys Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan cinta setelah cinta kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Pada episode kali ini kita pun semua tahu Kalau Rina dan Johnny yang saat itu sempat membawa Kana ingin pergi ke suatu tempat Dimana Kana pun disini sangatlah begitu bahagia Ketika ia mengetahui kedua orang tuanya yang sudah akur dan bisa hidup harmonis dan romantis kembali Namun tanpa disengaja disitu mereka pun sempat melihat adanya sosok Yuda Yang meranggapan kali ini adalah Arya Dan tentu hal ini membuat Johnny dan Rina pun ingin memata-matai siapakah sosok seperti Arya tersebut Disini memang Johnny pun sudah sepakat untuk bisa membantu Arya Karena Arya pun telah menginformasikan kepada si Rina begitu juga dan Johnny Yang memang nampaknya mereka semua adalah Dekengan dari Arya untuk bisa memata-matai siapakah sosok Yuda yang selama ini telah menghancurkan rumah tangga mereka Karena Arya pun kali ini sudah jerih payah Untuk bisa melakukan berbagai macam cara Agar supaya dirinya dan Starla bisa bersatu kembali Karena memang dengan cara inilah dimana mereka pun bisa selalu berduaan Dan tentu hal ini membuat Starla pun akan sangat menyesal dan bisa pekat terhadap sifat dan kelakuan dari Arya yang selama ini Seperti yang sudah kita ketahui juga ya guys Dimana si Starla ini sangatlah begitu membenci si Arya Karena selama ini Starla pun beranggapkan kalau Arya itu sudah menduakan cintanya Sehingga ia pun selalu bilang dalam hatinya kalau dirinya telah tersakiti oleh perasaan Arya yang selama ini telah mempunyai wanita lain di luar sana Namun Arya karena memang selama ini dirinya telah salah paham terhadap perlakuan Arya Dimana Starla pun selalu beranggapan kalau dirinya sudah menduakan cintanya Namun selama ini Arya pun telah mengalami kecelakaan ataupun suatu musibah Dimana di episode kemarin yang sempat saja mengalami kecelakaan guys Dan tentu kali ini guys ketika Yuda pun sedang mendapatkan sebuah telepon dari Ruben Kusnadi Dimana Ruben Kusnadi pun menyuruh Yuda untuk supaya bisa menjalankan misinya Agar supaya bisa menghancurkan rumah tangga antara Starla dan Arya Karena seperti yang sudah kita ketahui Kalau Ruben Kusnadi disini sangatlah terlalu tergila-gila Mendampakan seorang Starla yang memang tidak pernah mencintai dirinya Dan tentu hal ini membuat Arya pun semakin geram Karena ia pun tahu dan selalu memprediksi kalau selama ini Arya pun sudah menugah Dan semua ini adalah biang dalat dari si Ruben Kusnadi untuk bisa menyeting dalam kejahatan semuanya Dan tentu dimana pada episode mendatang akan sangat semakin seru dan semakin menegangkan lagi guys Dimana nantinya Johnny dan Rina pun akan memberikan sebuah bukti tersebut Dan segera mungkin Arya pun untuk bisa mendatangi kediaman ataupun rumah milik dari Yuda tersebut guys Karena Bu Mordi sendiri disini merasa tahu kalau dirinya telah mengambil sosok bayi kembar dari Arya Sehingga ia pun tidak mau sampai ia pun masuk ke dalam penjara lagi Dikarenakan ia sudah terlibat dalam kasus penculikan sosok bayi kembar Dimana pada saat itu Buma yang telah melahirkan dua anak kembar Tanpa sepengetahuan kita dimana nantinya Arya pun akan bertemu langsung dengan sosok Yuda ini guys Karena disinilah Dimana nantinya Yuda pun akan menjelaskan semuanya Kalau semua ini adalah ulah dan perbuatan dari Ruben Kusnadi Lantas apakah kali ini Arya pun akan segera bisa menemukan dengan Yuda ini ya guys Karena kita semua bakal bikin penasaran lagi Dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Dan saya pun beri ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung dan men-spot channel ini Wabillahi tabiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton